Halo teman-teman, Assalamualaikum dan salam sejahtera Berjumpa lagi di info seputar garapan aplikasi dan website pengasih rupiah Terima kasih bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dari admin Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dikancarkan rezekinya Baik, sebelum masuk ke dalam pokok inti pembahasan Ini adalah salah satu website atau platform yang bernama Brave Ini adalah salah satu platform untuk searching atau browser Seperti Google Chrome, seperti Kiwi, seperti Opera Mini Browser dan sebagainya Nah bedanya di platform ini teman-teman bisa menghasilkan cuan rupiah Yang dibayarkan melalui token crypto yang bernama Brave Itu teman-teman bisa menghasilkan cuan Jika menggunakan aplikasi platform ini teman-teman secara rutin Nah bedanya browser-browser lain seperti Google, Kiwi dan Opera Mini Itu teman-teman tidak bisa menghasilkan cuan Nah bedanya di sini kita bisa menghasilkan cuan teman-teman Dibayar crypto token Brave yang bisa nanti teman-teman cairkan ke Indodax Sudah masuk ini untuk market capnya Brave ini sudah ada di ekstendernya Indonesia Bisa menggunakan Indodax yang di tersualet sebagainya Dan walet manapun teman-teman Jadi tampilan papan-nya seperti ini Tidak-teman tinggal download saja di Playstore ya Jadi admin tidak memberikan link di bawah Karena ini tidak ada bonus program referral ataupun update lagi teman-teman Teman-teman bisa cek tampilannya seperti ini ya Untuk layarnya Halaman depan dan ini Prefasi security speed Kemudian ini ada baterai saving Jadi teman-teman menggunakan ini Lebih menghemat baterai handphone Android teman-teman ya Tidak terkuras banyak Ataupun membuat panas Android teman-teman Karena admin sudah membuktikan menggunakan ini hampir kurang lebih di 2 tahun ya Dan admin pun juga sudah merasakan cuan dari browser ini Ya teman-teman Jadi teman-teman tentu saja akan memperoleh pendapatan reward disini ya Yang menggunakan coin brave namanya Teman-teman dibayar yaitu BAT atau Pembat Jadi untuk penggunanya ini sudah cukup banyak teman-teman user yang mendaftarkan disini ya Ada dua pilihan brave yang atas ataupun ini adalah yang keluaran terbaru brave beta Kurang lebih hampir sama aja Hanya beda itunya aja ya mungkin fitur-fiturnya atau menunya Oke disini saya sudah download teman-teman Nah teman-teman diarahkan di halaman seperti ini Kemudian teman-teman harus mendaftar ya Agar nanti bisa terhubung dengan coin tokennya BAT BAT atau Pembat disini Teman-teman langsung aja Pilih yang ini Tanda piramida ini ya Jika teman-teman tidak daftarkan brave hadiahnya Sama mengikat menghubungkan ke wallet Teman-teman otomatis nanti hadiah tokennya teman-teman tidak pro-ray Jadi sia-sia ya Jadi ketika teman-teman sudah daftar Langsung daftarkan hubungkan dan koneksikan ke alamat address brave-nya Nah tampilan seperti ini teman-teman Disini teman-teman pilih mulai gunakan brave Untuk brave sendiri sudah menggunakan sistem dapps teman-teman Atau yang kita kenal itu namanya terdesentralisasi Dan menggunakan web versi web 3.0 ya Jadi ini sudah lebih canggih teman-teman Untuk sistem dan teknologi platform ini Seperti crypto-kito dan token-token Yang banyak proyek menggunakan versi web 3.0 ya Oke sebelum memulai gunakan brave-private ini Teman-teman bisa mempelajari setiap ringkasan Nah disini selamat datang di brave Berbeda dengan iklan tradisional Iklan private brave menghadiahi Dan memberikan bonus Anda token Untuk mendukung kreator konten Sembari menjaga informasi personal Anda Tetap privasi gitu ya Kemudian teman-teman bisa Pelajarin lagi iklan private brave akan muncul sebagai pemberitahuan normal Anda mengontrol seberapa sering Anda melihat ikan-ikan ini di pengaturannya Nah jadi di brave ini juga banyak iklan Teman-teman bisa menghilangkan atau menghapuskan ikan-ikan yang ada di platform browser ini teman-teman Pengaturan itu dibuat di centang gitu teman-teman Di on-kan kalau untuk menghilangkan iklan Oke disini Kapan Anda menerima imbalan hadiah token Token yang member proyek dari iklan private brave sepanjang bulan ini Akan tiba dan dibayar disini setiap tanggal 5 bulan berikutnya Jadi teman-teman akan diperoleh token itu dari Tokennya itu hadiahnya masuk ke dalam akun wallet teman-teman itu Di setiap tanggal 5 ya Baru didistribusikan Seperti itu teman-teman Kemudian jadi mudah untuk memberi kembali kreator menerima kontribusi token Anda Secara otomatis berdasarkan tingkat keterlibatan member yang kami ukur sebagai atensi Oke Jadi seperti ini teman-teman Ini adalah token private handymanes ini memperoleh 57 koin ya Yang akan nanti teman-teman dapatkan masuk ke wallet exchanger Yang menggunakan atau bermitra dengan brave ini teman-teman Jadi ini untuk walletnya sendiri ini menggunakan uphaul Yang untuk Indodax itu baru kerjasama teman-teman Baru ada Kurang tidak salah sejak di 6-7 bulan lalu lah Sudah masuk ke Indodax exchanger ya Nah admin sendiri waktu pertama kali daftar ini menggunakan nama walletnya itu uphaul teman-teman Jadi diwajibkan itu karena bermitra dengan itu Tapi admin belum coba untuk menautkan link addressnya ke Indodax Apakah bisa atau tidak ya Jadi admin coba untuk memperhatikan ya Dan memberikan tutorialnya Nah gunanya token hadiah brave atau bad ini teman-teman bisa digunakan selain untuk mendukung kreator konten youtube Dan juga dapat membeli konten digital dan barang-barang lainnya yang ada di merchantnya disini ya Nah dengan menggunakan brave rewards atau bad member melindungi privasi member dan membantu membuat web jadi tempat yang lebih baik bagi semua orang dan itu keren Oke langsung aja klik mulai gunakan brave teman-teman disini untuk pendaftaran pilihlah negara Indonesia ya Negara Indonesia Bulir ke bawah aja teman-teman cari i awalnya Kemudian teman-teman langsung aja klik lanjutkan Oke ini tadi sudah kita bahas ya Ini langsung lanjut selesai ya klik Nah muncul seperti ini teman-teman Jadi teman-teman akan memperoleh saldo atau perkiraan pendapatan mengenai token BAT ya Yang dimana nanti disini juga akan tertera terkonversi dengan US dollar teman-teman Ini adalah imbalan dari ads Masih 0 ya karena baru terdaftar disini dan belum menggunakan browsernya Jadi teman-teman wajib menggunakan ini ya agar nanti bisa menghasilkan cuan lumayan teman Token crypto mana pun bisa kita hasilkan jadi cuan rupiah ya Nah oke selanjutnya nanti teman-teman akan menerima Ini kan dari bulan Januari dari tanggal 9 Nah untuk kontribusi pendapatan rewardnya itu kan dimulai di awal bulan ya Tanggal 1 Januari hingga 31 Januari Itu yang teman-teman akan dapat perhitungan akumulasinya Dan akan dibayarkan setiap tanggal 5 di bulan Februari contohnya begitu teman-teman Selanjutnya teman-teman menggunakan Februari sampai akhir Februari Itu dibayarkan di bulan 5 Maret berikutnya Untuk pendapatannya seperti itu ya Nah kemudian teman-teman pilih Nah teman-teman bisa mempelajari dulu di setting pengaturan ini teman-teman ya Jadi di dalam setting atau pengaturan itu sudah seperti ini teman-teman jangan ubah Agar bisa mendapatkan reward berupa token 4 ya Disini sudah dijelaskan iklan private berarti ya Teman-teman jangan di klik ini di on-kan saja Nah kalau misalnya dimatikan Otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan reward token Dan juga nanti untuk aplikasi notifikasinya itu dihidupkan teman-teman Jangan di off-kan Kalau teman-teman off-kan notifikasi dari aplikasinya Teman-teman tidak akan memperoleh imbalan hadiah token ini Karena admin sudah coba kemarin selama kurang lebih di hampir 3 bulan Jadi lupa untuk di aktifkan notifikasinya teman-teman Tidak dapatlah imbalan dari pemberian bref ini Nah disini teman-teman bisa lihat dapatkan token dengan melihat bref ads private ya Iklan yang ditampilkan adalah berdasarkan minat teman-teman yang disimpulkan Dari pola penelusuan Anda tidak ada data pribadi atau perewahan penelusuan Oke dan inilah pendapatan bulan ini kira-kira 0,005 tanggal pembayaran setiap 5 tadi ya atau tanggal 8 Ketika teman-teman mendownload ini Nah sekarang kan tanggal 9 berarti betul lah tanggal 8 Februari ya Untuk pembayaran berikutnya Iklannya terima bulan 1 Disini teman-teman tetap on kan aja sesuai dengan pengaturan yang ada disini ya Nah untuk pembayaran bulanan ini teman-teman Teman-teman bisa pilih minimal ada 1 baht itu dihargai sama dengan 0,20 USDT Jadi 1 token baht itu harganya sama dengan 0,20 USDT Jadi cukup lumayan Nah teman-teman tetap memilih yang paling awal ya Hingga 1 baht jangan paling tinggi Nanti kalau teman-teman pilih yang hingga 10 Nanti masuknya ketika sudah terkumpul 10 baht teman-teman baru bisa dibayar Jadi tetap aja pilih yang 1 baht aja ya yang terendah Jadi teman-teman jika mendapatkan imbalance token 20 baht itu teman-teman dibayar Kalau di dolar itu 3,92 Dolar artinya cukup lumayan ya menggunakan browser ini Nah disini adalah statistik situs atensi ya Nanti teman-teman ketika membrowsing ini akan muncul Web-web mana aja yang teman-teman kunjungin ya Dan nanti disini akan tampil jumlah bed teman-teman ya Disini karena saya masih mendapter awal Jadi belum ada riwayatnya Nah nanti teman-teman bisa mempelajari ini ya Mengenai tip pelajari lebih lanjut tentang pemberian tip hadiah bad Nah selanjutnya teman-teman wajib verifikasi Disini ada ketika teman-teman daftar tidak terverifikasi Artinya teman-teman wajib melakukan verifikasi seperti KYC ya teman-teman Atau KYC teman-teman bisa pilih ini Bisa pilih tambah dana ini Ini kan nanti akan terhubung ke dompet wallet alamat exchanger Teman-teman masing-masing ya Nah teman-teman pilih aja tambah dana Atau ini tidak terverifikasi pilih Nah ini teman-teman fitur brave ini bersifat terbatas Memperifikasi dengan mitra dompet kutonnya Akan memungkinkan Anda untuk menarik dan menyimpan dana dengan bebas Menerima reward Anda secara langsung ke akun member masing-masing ya Nah ini teman-teman wajib memperifikasi identitas ya Klik aja Nah jadi yang untuk mitranya brave ini Itu menggunakan exchanger walletnya yang menggunakan namanya uphaul Dan ini sudah tersedia di wilayah Indonesia ya Sedangkan untuk gemini ini belum tersedia di wilayah Indonesia Artinya disini hanya uphaul Admin sudah menautan untuk dompetnya dibayar kesini teman-teman Jadi teman-teman wajib mendaktar dulu di uphaul wallet exchanger ini Ini karena khusus mitranya dari brave reward browser ini teman-teman Teman-teman langsung klik aja Oh iya teman-teman tidak bisa di klik Artinya teman-teman harus membuat dulu akunnya melalui browser lain ya Untuk menautkan brave ke uphaul Caranya begini teman-teman Saling dulu namanya Biar teman-teman paham Kemudian disini ya Paste Atau teman-teman nanti bisa saya kasih linknya untuk pendaftaran di kolom deskripsi video Nanti saya berikan ya Untuk bergabung di uphaul Ini teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi Cukup di websitenya aja Aplikasinya sudah ada teman-teman di playstore untuk uphaul ini Nah disini teman-teman Google serta dua acak ikan Ini kan ada ikan masuk nih di blokir Ini klik gini aja teman-teman Nah gitu aja Nah ini artinya teman-teman on kan ya Dipasang ya Brave site-nya pasang Agar nanti teman-teman bisa memperoleh hadiri buat BAT-nya atau BAT Dan untuk settingnya tetap seperti ini aja teman-teman tampilannya Jangan blokir script ya Nah biarkan aja Langsung aja masuk ke uphaul untuk mendaftar ya teman-teman ya Disini untuk link nanti akan dibagikan di bawah Nah seperti ini teman-teman namanya uphaul.com Teman-teman harus sign up dulu daftar sini atau klik aja websitenya Oke teman-teman saat ini uphaul tidak bisa terkoneksi di negara kita ya Waktu admin mendaftar itu bisa teman-teman tidak seperti ini Ini artinya teman-teman harus menggunakan proxy VPN Jadi teman-teman download dulu VPN apa aja teman-teman untuk mengkoneksikan Baru bisa masuk ya Bisa akses ke dalam wallet exchangernya uphaul Nah seperti ini teman-teman ya VPN ya Admin udah punya sini tinggal aktifkan aja Karena saat ini sudah harus diwajibkan menggunakan VPN teman-teman Ketika teman-teman untuk melihat di exchangernya uphaul ya Tidak seperti dulu bisa Bisa diakses Ini teman-teman close aja Connect ya disini Pilih aja yang auto select Baru nanti kembali ke browser yang brev tadi Sudah terhubung ya Nah ini baru bisa diakses teman-teman ketika menggunakan VPN Tidak tahu sekarang sudah dibatasin ya Harus wajib menggunakan VPN Kalau kemarin itu bisa teman-teman tanpa VPN Bisa diakses ini Avault ini Oke jadi tampil seperti ini teman-teman Cukup klik website aja disini Kemudian teman-teman untuk data boleh pilih menu atau Pilih get start disini ya Jadi bisa menggunakan aplikasi juga ya Yang terlisting di Google dan Apple ya Teman-teman cukup menggunakan di website-nya aja Kemudian pilih sign up teman-teman Oke tampilan halaman seperti ini teman-teman cukup pilih individual Ataupun personal bukan bisnis ya Disini masukkan email teman-teman Oke teman-teman untuk country of president ini pilih Indonesia Cuma saya tidak tahu untuk hari ini ataupun mulai Apa ya informasi terbaru ini Indonesia tidak bisa terdaftar Tidak teman-teman ini saya sudah kurang tahu ya Tidak bisa masuk ke negara Indonesia nih ya Yang sebelumnya bisa admin daftar menggunakan Indonesia ya Coba nanti teman-teman akarin aja pilih aja yang negara terdekat Malaysia Jika bisa buat aja Johor Kemudian teman-teman nanti coba next Seharusnya bisa teman-teman menggunakan Indonesia Tapi saya tidak tahu disini Kok bisa Kok bisa tidak terdeteksi gitu lah teman-teman Untuk negara Indonesia Kemudian teman-teman pilih ASAP ya Next Kemudian simpan aja Nah seperti biasa sini teman-teman pilih nama lengkap ya Nama lengkap Ini DD ini hari MM ini bulan Ini ada tanggal lahir ya YY ya Teman-teman isi Kemudian centang ya Konfirmasi Setelah itu masuk ke alamat rumah sini teman-teman lengkapin aja Alamat rumah Jalannya apa Dan kelurahan apa RT nya apa Lengkapin seperti KTP Jika memiliki alamat kedua Isi aja teman-teman Jika tidak punya Kosongkan aja Kemudian ini kotanya Teman-teman tinggal dimana Jakarta Bekasi Atau Malang Atau Semarang Kemudian ini adalah kode pos Kode teman-teman tinggal ya Daerah misalnya Semarang apa kode posnya Terus Bekasi Timur apa Kode posnya kan beda-beda itu Itu adalah postal kodenya ya Nah setelah itu Nomor handphone teman-teman Nah nanti gini aja teman-teman Berhubung tadi Tidak bisa terdaftar di Indonesia Kurang paham juga saya Sebelumnya Armin juga pernah melakukan Bisa Mendaftarkan negara Indonesia Disini tidak tercantum Disini pun wajib ya Karena tadi saya Awad daftarnya Malaysia Maksudnya nomor handphone Harus Malaysia jadi tidak bisa Terkoneksi ataupun Terhubung ya Nanti kalau teman-teman Mau coba Silahkan daftar aja Malah tahu Di wilayah tempat teman-teman Tinggal bisa terakses Negara Indonesia Kebetulan saya tidak terakses Tadi sepun saya Untuk akses di Aval ini Wajib menggunakan VPN Untuk saat ini Kalau dulu tuh Bisa teman-teman Tanpa VPN proxy pun Sudah bisa diakses Indonesia masuk Nah itu gak tahu Ada peraturan apa Sebenarnya Nanti teman-teman coba aja Malah tahu berhasil ya Cara mendatar gitu Dengan teman-teman ini Tinggal masukkan Kemudian next Nanti teman-teman diminta Untuk foto Identitas ya Boleh KTP Boleh SIM A Boleh SIM B Boleh SIM C Motor Boleh juga pas Port teman-teman Cukup foto Depannya aja Kalau gak salah ya Kemudian teman-teman Verifikasi wajah Nah foto wajah itu Teman-teman Nanti disuruh Ya fotonya Bukan Ini ya Diambil ini ya Tapi langsung Secara live Ataupun langsung Teman-teman harus Gerakin wajah Misalnya Disuruh kedip-kedip mata Suruh buka mulut Buka Terus Suruh Turunkan kepala Turunkan Naikkan kepala Seperti itu Untuk sistem KYC nya Nah setelah semuanya Sukses KYC nya gak makan Waktu lama Kalau lebih Mungkin 2 menit 3 menit Itu teman-teman Sudah sukses Untuk verifikasi Uphaul ini Dan nanti juga Terhubung langsung Di Browsernya Brave ini Disini teman-teman Langsung disini Terverifikasi Langsung pilih Nanti konekkan aja Ke Brave Nah itu teman-teman Sudah jadi Nanti teman-teman Akan dapat bayaran Ataupun imbalan Hadiah token Ini berupa Bet ya Yang dimana Bisa dicairkan Nanti ke rupiah Jadi teman-teman Untuk exchanger nya Brave ini Wajib di Uphall dulu Kemudian nanti Teman-teman bisa Tukarkan konversi Ke kripto mana aja Nanti di dalam Wallet nya Uphall Seperti ETH BTC Boleh Tron Boleh BUSTT Nanti Boleh juga Brave Nah dari Brave nya Uphall Nanti teman-teman Bisa pindahkan Ke Indodax nya Exender Indonesia Boleh BAT Brave Ataupun BTC ETH Dan sebagainya Seperti itu teman-teman Bagi teman-teman Jadi panduan Tutor nya seperti ini Silahkan teman-teman Coba aja Malah tahu Untuk wilayah Indonesia Di daerah tempat tinggal Teman-teman Bisa terakses ya Nah nanti Disini teman-teman Sudah sukses semua KIC Langsung terkoneksi Langsung teman-teman Di browser Platformnya Brave ini Disini nanti Teman-teman Tidak akan tertulis lagi Tidak terverifikasi Tapi nanti akan Terverifikasi Artinya teman-teman Sudah sukses Untuk mengikat Wallet nya Di platform Brave browser ini Nah teman-teman Bisa lihat nih Ini Nilai sardo saya Sudah bertambah 0,007 BAT Artinya Kalau teman-teman Menggunakan Browser Brave ini Akan memperoleh Cuan Ataupun token Coin Crypto Yang bernama BAT ya Itu adalah Sesuatu token Dari projeknya Browser Brave Ya mungkin Ini aja teman-teman Yang bisa admin Sampaikan Semoga aja Video dan Garapan Maupun Luang Untuk mencari Cuan ini Bisa Teman-teman Dapatkan ya Dari sini Kurang Dan lebihnya Memaaf Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih